Intro Bertempur tanpa rasa takut tapi tidak nekat Merangkul namun waspada Menjadi beberapa kata yang harus diingat bagi setiap calon prajurit Kopassus Selain itu, setiap calon anggota diwajibkan memiliki jiwa korsa atau kebersamaan yang tinggi Baik prajurit yang berpangkat tinggi maupun yang berpangkat rendah Untuk menjadi bagian dari pasukan elit TNI ini Harus melalui beberapa persyaratan Utamanya yaitu kemampuan fisik dan intelektual Meskipun begitu, latihan yang dijalani untuk menjadi seorang Kopassus sangat berat Selain harus memiliki kondisi fisik yang baik Mereka juga wajib memiliki kemampuan lain seperti perkelahian hingga melempar pisau Dan berikut ini adalah 5 kemampuan maut yang dimiliki oleh personil Kopassus Namun sebelum lanjut ke pembahasannya Saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mensubscribe atau berlangganan di channel ini Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Pertempuran jarak dekat Medan yang sulit dan situasi tak terduga membuat prajurit Kopassus wajib untuk memiliki kemampuan pertempuran jarak dekat Sebab tren pertempuran kini berubah Perang di perkotaan dalam jarak dekat lebih sering terjadi Strategi sangat penting untuk melumpuhkan lawan dari jarak dekat dengan mengandalkan kecepatan, ketepatan, dan mematikan Langkah cepat diperlukan agar pasukan bisa segera mengambil kontrol terhadap situasi yang kurang menguntungkan bagi keselamatan pasukan Tentu saja berhadapan dengan musuh yang sangat tiba-tiba tentu mempengaruhi moral prajurit Latihan ini dilaksanakan secara rutin Agar setiap prajurit bisa mengasah kemampuan dan insting mengantisipasi situasi yang tidak terduga Bahkan mereka harus menghadapi ruang gerak yang serba terbatas Melempar Pisau dan Kapak Tak cuma senjata api Kopassus juga mengandalkan senjata tajam untuk menyerang dan bertahan Mereka ahli bertarung dengan pisau Setiap lulusan pendidikan komando berhak mendapat pisau komando Selain bertarung, anggota Kopassus juga dilatih melempar pisau dan kapak Penembak Jitu Untuk menjadi prajurit yang tangguh Para prajurit Kopassus diwajibkan memiliki kemampuan menembak Jitu Latihan bakal terus menerus dilakukan Sampai mereka mampu memegang seluruh senjata Mulai dari pistol, senapan serbu hingga penembak runduk Pendidikan ini dilakukan selama 6-8 minggu Penyelesaiannya tergantung dengan tantangan yang dihadapi oleh para calon prajurit Sebelum akhirnya dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke pendidikan Madya dan Utama Bertempur di gunung, hutan, dan laut Setiap prajurit Kopassus wajib mengikuti pendidikan komando Mereka harus mampu bertempur di gunung, hutan, rawa, dan laut Setelah lulus, mereka mendapat brevet komando yang bergambar pedang, jangkar, dan sayap Yang berarti prajurit Kopassus harus bisa bertempur di darat, laut, dan udara Mereka juga dilengkapi aneka spesialisasi seperti daki serbu, demolisi, zeni, dan lain-lain Pengintayan dan Intelijen Selain kemampuan bertahan dan tempur Seorang prajurit komando juga wajib memiliki kemampuan intelijen dan pengintayan Para calon prajurit pun akan melanjutkan pendidikannya ke sekolah Sandi Yuda atau populer dengan nama Sanda Keahlian ini tidak hanya berlaku pada operasi intelijen seperti penyelidikan dan pengintayan Tapi juga tahap eksekusi sesuai perintah yang diberikan Hal ini berbeda dengan kesatuan lain yang melaksanakannya harus menunggu atau menyerahkan kepada satuan lainnya untuk bertindak Selama mengikuti pelatihan, setiap prajurit wajib untuk tidak membuka penyamaran yang telah diberikan Jika terungkap atau lawan mendapatkan informasi dengan mudah Maka sanksi yang diberikan adalah pemulangan kesatuan awal Dan itulah 5 kemampuan maut yang dimiliki oleh personil Kopassus Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk menyaksikan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton video ini